Nah terkait Ada terkait dengan kasus Jalan Padang Lamo kemarin nih Dalam kasus duguan korupsi Jalan Padang Lamo Tebo, Ismail mengakui Meminjam perusahaan Suwarto Untuk mengerjakan Jalan Padang Lamo Tebo tahun 2019 kemarin nih Hal itu dikatakan dalam Kesaksiannya di persidangan Dengan agenda pemeriksaan Terdakwa di pengadilan tindak pidana korupsi Pengadilan Negeri Jambi Ini dia Pantauan ya Dalam persidangan Perkara dugaan korupsi Jalan Padang Lamo Tebo tahun 2019 Pada 13 Oktober 2022 Ismail mengakui Pemerintahkan stafnya menghubungi Terdakwa Suwarto untuk Meminjamkan perusahaan untuk mengikuti Pekerjaan peningkatan Jalan Padang Lamo Setelah mengetahui PT. Nai Adipati Anum Keluar sebagai pemenang lelang Ismail memerintahkan stafnya tersebut Sebagai orang di lapangan sejak awal Hingga akhir pekerjaan Sementara itu tetap Sinulingga menerangkan Sebagai pejabat pembuat komitmen Sekaligus kuasa pengguna anggaran Atau KPA Dinas PUPR Provinsi Jambi Mengakui jika staf Ismail tersebut Tidak termasuk dalam nama-nama Bertanda tangan pada kontrak pekerjaan Poin-poin keyakinan bahwa pekerjaan ini memang Kalau bahasa menerangkan Bahwa PT. Nai Adipati Anum yang memenangkan pekerjaan penerang Pekerjaan tersebut Namun dikerjakan seluruhnya oleh Terdakwa Kaji Ismail melalui staf atau pekerjaannya Dan juga kaitannya dengan terdakwa Insya tetap Sinulingga selaku TPK dan kuasa pengguna anggaran Mengetahui bahwa pekerjaan tersebut Dilakukan oleh pihak terdakwa Kaji Ismail Yang harusnya dilakukan oleh PT. Nai Adipati Anum Namun selaku TPK yang sekaligus Mengendali kontrak kegiatan tersebut Harusnya mencegah untuk tidak dilaksanakan oleh Terdakwa Kaji Ismail Namun harus dilakukan oleh PT. Nai Adipati Anum Terdakwa Ya itu hal-hal yang lazim yang dilakukan Proyek-proyek pemerintah yang ada di Semarang barang Itu bentuk kerjasama Namun kan Ada temuan-temuan ini Yang masih Harusnya kewajiban Kesempatan itu juga Dimediki sama mereka Kalau dari awal Dari BPK sudah Tandainya itu memang temukan Sejak awal Kita juga bersedia membuatnya Tidak perlu sampai keadaan Kau ini Kau ini Iqbal, Jek TV, melaporkan